Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Fauzi Topo yang makin bersinar Nah ini saya kasih bocoran ya Kenapa muka saya bersinar dan cemerlang gitu Karena saya setiap mau narik itu Saya menggunakan sabun capaya untuk wajah Dan untuk kulit, bagian tangan atau leher Saya menggunakan sabun bangkuang Nah untuk sampo, saya keramas itu menggunakan Sampo cap nanas Jadi kalau untuk menghasilkan Wajah yang fresh, tubuh yang fresh Jadi kita pakai dari asinan-asinan seperti itu Untuk pagi hari ini saya mulai start di jam 9 teman-teman Jam 9 pagi ya lewat 10 menit lah paling Nah jadi saya mau isi bensin dulu Biar nyaman Kalau kita langsung narik bensinnya udah berkurang Itu kurang nyaman Mendingan kita isi setengah aja Nggak usah banyak-banyak setengah aja dulu Ntar dapat lagi duit, isi lagi setengah lagi Ntar habis lagi isi lagi Jadi kita pulang nggak bawa duit Jadi bawa bensin aja Kalau diprediksi ini Sepertinya pada hari ini Dunia Jakarta itu tidak terlalu rame teman-teman Agak sedikit sepi ya Lenggang gitu Kelebasannya apa sih kalau sepi itu? Merendang Di depan saya ada Masjid Al Munawar Nah jadi nanti di samping ya Sebelah kanan nanti ada pom bensin Ada dua Dua biji Metamina Menggunakan akun Gold teman-teman Ya nggak tahu tapi orderannya Gold juga kagak nih Jadi kalau gold itu mah Perkiraan mah harusnya Setiap hari narik Dapat mas 1 gram Ya lumayan dapet voucher 250 Buat beli beras kita ntar Saya lagi mau nyoba nih teman-teman Jadi nanti saya Pertanggal 1 ini Selama 1 bulan Itu saya narik dari pagi Sampai sore Atau Dari pagi sampai malam Jadi saya selalu akan keluar pagi Dan saya selalu coba Libur 1 minggu 2 atau 1 kali Nah pengen tahu Itu hasilnya dapetnya maksimal nggak Bisa nggak Kepeli helikopter gitu Baru dapet 1 nih teman-teman Udah hampir jam setengah 10 Ke Gandaria Utara Wih Rame nih ke Kebayoran Dapet lagi Kepesanggerahan Kecil amat Sampai jalan radio dalam Masih sepi banget teman-teman ini Kondisinya Jakarta yang makin Bersunyi-sunyi Jadi dari orderan yang pertama Tadi teman-teman itu Saya langsung nyamber lagi Jadi udah kita coba aja lah Kemana pun kita hantem Ini saya pakai auto ya Soalnya saya malah nutul-nutul Sampai saya makan lemot banget Kalau dibuat ditutul Amat jari saya kurang ini dia Kurang Responsif Bahasanya gitu Responsif Kebanyakan dido'a-doain sih tuh Lihat Dapet tuh Kepabuaran Gunung Sindur Wujuk jauh Wah mati nih Kita jemputnya di komplek ini nih Lurus Belok kanan Belok kiri Gitu kata satan tadi Ini teman-teman Saya udah sampai parung panjang Tuh Kalian bisa lihat Eh bukan parung panjang tadi Salah-salah Gunung Sindur Begini kayak di desa-desa kita Tuh kita lihat Suasana di Gunung Sindur Kebun lagi Ini kalau malam Sedep ini Narik kesini mah Gak tau kalau hari kerja Mungkin disini mah rame kali ya Ini karena hari Wah banyak lenteng disini Kalau karena hari libur aja nih Berasa sepi-sepi Sedap Wah enak banget ya Taman-taman nih Halamannya Rumah-rumah sini Saya harus Melipir ke Pasar Parung dulu Karena yang saya tau itu Cuma Pasar Parung Lain-lainnya saya gak tau Daerah sini Nyari selamatnya dulu Kita ke Pasar Parung Kalau bisa ngasoh Kita ngasoh dulu nih Soalnya kan udah lumayan Dapetnya kita duit ini Udah lumayan Besar juga kita Kalau malam hari mah Jangan diambil Kesini Sedep juga ini Ngeri kita Ini kalian bayangin aja ya Ini kita ke jalan-jalan yang begini-gini Kita kerjain juga Namanya kita menyari rejeki Nyari nafkah buat Anak bini Tuh coba Kita ke udik-udik begini nih Kita jalanin aja Demi kehidupan keluarga Tuh kalau liat Waduh masalah Jalannya nih Ini guncangannya luar biasa Teman-teman Seperti Gempa kekuatan 2,4 Kecil itu berarti Ini ngebul ini Pohonan pada ngebul ini Liatin Tuh Tanah semua Kudu ngelapin mobil dong Habis ini Oh disini tuh Ini teman-teman Tempat pemandian Air panas Gunung Sindur Gunung Kapur ya Adanya Gunung Kapur Tapi emang wilayahnya Gunung Sindur Nah makanya Emang sedikit agak rame Tukang-tukang Apa ya Kayak kopi Tukang makanan Pinggir jalan sini Ya mungkin Buat orang-orang pada ngasok Kayak di Daerah mana-mana aja Itu kayak Jauh bat sama Jakarta Padahal mendekat Dari Jakarta Ini cuma 1 jam Nah ini kondisi Gak tau Tempat pembuangan Sampah Atau Memang di Warga buangnya Di pinggir jalan Di sini gitu ya Ini di belakang Pasar Parung Ini teman-teman Di depan sana lah Itu ada Pasar Parung Tapi ini Kok bisa-bisanya gitu ya Ini pinggir jalan Dibuat pembuangan Sampah Ini mungkin di dalam Udah keluberan kali ya Penuh kali ya Ini apa Emang pembuangan Atau apa ya Masa iya sih Gak kesentuh sama Para pejabat-pejabat Di Kisaran Parung sih ini Kita lihat Jalan ke arah Pasar Parung Ini macetnya Panjang banget Dia teman-teman Mungkin karena Masih tanggal merah Kali ya Orang pada mau belanja Ke pasar Tuh kita lihat Padet ternyata ya Parung itu Sama kendaraannya Kalau disini mah Lebaran Seminggu masih lebaran Masih kental Mata Pokoknya Eda Harusnya mah Jangan lewat Pondok cabai Tadi saya Lupa banget Ini kalau Ini tanggal merah Kan Pondok cabai Bener-bener Macet banget ya Sekarang Parah deh Pokoknya Pondok cabai Gak tanggal merah Gak tanggal Biasa yang warnanya Ijo Begitu Sama aja Macet terus Makanya Kalau kalian Ninarik sini Kalau bisa Itu aja Suruh Penumpangnya Naik Helikopter Ini kan cuma Ada 8 terbang Digunain lah Buat warga Itu Buat orang Pondok cabai Daripada macet Mendingan Dia pada Angkutin aja Pake hituan Pesawat capung Dulu kan Sini banyak Pesawat capung Yang kecil-kecil Nanti Teman-teman Saya kasih tau Penyebab Kemacetannya Dari mana Ini biar Tahu nih Nanti Dulu tuh Pondok cabai Gak pernah macet Dulu Dulu Waktu masih Masih Ya begitu lah Pokoknya Masih jarang ada Aspal Yang bener Ini kan aspal Udah cakep Nah sekarang Begitu aspal Cakep Nih Ntar saya kasih tau Titiknya nih Dimana Titik letak Kemacetan Lalu limpas Nih Teman-teman Kalau mau tau Kita udah lewat sini Lancar Ini lancar Disini titik Kemacetannya Penyebabnya Ini cuaca Ini cuaca Hari ini Teman-teman Panasnya Bener-bener Panas banget ya Ini saya Sampai Ngerasain Di jalan Ini udah pake AC Tapi emang kecil Saya gak ada penumpang Nyalain satu Biasanya udah dingin Ini saya Sampai Madepin ke saya Bener-bener Luar biasa Panasnya Apalagi tadi Saya ngantar Ke daerah Gunung Sindur Nah itu Panas banget Bener-bener Lebih panas Dari sini Selatan Jakarta Dapetnya Jauh lagi Rawabuaya Dimana ya Rawabuaya Jakarta Barat Ini kita Heran banget Sampai ke Puri aja Masih macet Juga Berarti Yang lancar Cuma Tengah kota Doang Pancoran Monas Terusnya Di ituan Di Tower Atas Atas gedung Lancar Nah Nganter nih Sampai Bandara Tapi ini Bandaranya Bandara Halim Lumayan Dikasih uang Tip 20.000 Sudah deket Tamar rumah Lagi Ini kan tadi Terakhir Ke bandara Jadi kalau Dari bandara Itu kan Kita ke Kalibata Itu deketnya Kan deket Banget Kita pulang Aja dulu Ke Kalibata Kita nongkrong Dulu Kita ngopi Kita Mindo Disitu Ntar Habis rapi Ngopi Mindo Kita Unbeat Lagi Masalahnya Ini Kalau tinggal 500 poin Ngejarin Dari jam 7 Ke jam 9 Malem Berat Banget Kayaknya Kalau menurut Saya sih Berat Ya Hari ini Narik Begitu-gitu Doang Udah Sampai Gunung Sindur Sampai Kemana Tahu Tadi Mas Saya Tadi pulang Jam 1 Atau Jam 2 Setengah 2 Terus Sudah Lanjut Lagi Narik Tadi Jam 4 Jam 4 Sore Nah Lanjut Lagi Ceritanya Nyalain Aplikasi Ceritanya Nih Saya Eh Rupanya Dapet Masuk 16.000 17.000 Nah Kita Udah Kebelet Gencing Begini Udah Kita Ulang Aja Dulu Mumpung Udah Deket Sama Rumah Jadi Tadi Udah Sempet Makan Bawan Malang Dulu Secara Tidak Langsung Yaudah Udah Lumayan Dapet 450.000 Sambil Ngoce Ngoce Gini Jadi Ada Konten Kita Ada Ngobrol Sama Kamera Begini Sama Kalian Pada Nonton Yang Nonton Nah Terus Saya Dapet Duit Besok Ini Jadi Saya Narik Full Dari Pagi Sampai Malam Begitu Jadi Saya Mau Belajar Konsisten Nggak Ada Kata Sengari 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 Nggak ada Pokoknya Konsisten 500 Baru pulang Kalau Nggak 500 Nggak pulang Tuh Dengerin Ingetin Saya Kalau Nggak 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 Nampil 500 Jadi Begitu Aja Teman Temanku Yang Ganteng Yang Budiman Yang Cantik Cantik Videonya Singkat Tidak Terlalu Menarik Tapi Ada Isinya Sepertinya Mudah Mudah Kalian Suka Dengan Video Video Saya Kalau Begitu Saya Tutup Dulu Video Ini Udah Jam Setengah Sembilan Malam Ya Saya Mau Ngedit Video Lagi Yang Udah Punya Stock Stock Oke Terima Kasih Teman Teman Jangan Lupa Di Subscribe Oke Wassalam